Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di video rajutan bunda Kali ini kita akan membahas tentang pola rajutan part 2 Dimana pola-pola ini bisa kamu gunakan untuk membuat berbagai macam produk Seperti tempat harddisk, shawl, tempat tisu, dan lain sebagainya Sekarang mari kita mulai Pola pertama kita akan membuat half double crochet Sebelum itu kita ukur dulu benangnya dengan pengaris ukur Untuk mengetahui crosshair hook ukuran berapa Di sini crosshair hook yang kita pakai ukurannya 3 mm Nah, pertama kita harus buat rantai Seperti yang ada di video pertama Bikin simpul mati Kemudian kita masukkan crosshair hook ke dalam lingkarannya Setelah itu, kita taruh crosshair hooknya agak di bawah benang Kemudian kita tarik sampai masuk ke dalam lingkarannya Jadi satu rantai Kita lakukan lagi Kita lakukan lagi tarik benang masukkan ke dalam lingkarannya Tarik masukkan lagi ke dalam lingkarannya Sepanjang yang kalian inginkan Di sini kita bikin 12 rantai Nah, sudah sampai ujung Kita ambil benangnya Habis itu masukkan ke dalam lubang yang kedua Habis itu kita tarik benangnya Kemudian kita tarik benang terus masukkan dalam tiga-tiganya sampai habis Kayak gitu terus Ambil masukkan ke lubang selanjutnya Tarik Tarik lagi benang Habiskan ke tiga lingkarannya Ambil lagi Masukkan ke dalam lingkaran selanjutnya Tarik Tarik lagi Sampai benang ketiga-tiganya habis Begitu seterusnya sampai ujung Nah, sudah sampai ujung Kita bikin satu rantai Kemudian kita lakukan hal yang sama Tarik masukkan ke lubang selanjutnya Dan tarik ketiga-tiganya Kita melakukannya lagi Tarik masukkan ke lubang selanjutnya Tarik benangnya Ditarik lagi hingga ketiga lingkaran itu habis Begitu seterusnya sampai ujung Di sini kita bikin tiga layer ya Nanti kalau sudah sampai ujung Kita lakukan hal yang sama Nah, sudah sampai ujung di layer ketiga Jadi deh Nah, kayak gini polanya yang untuk half double crochet Nah, sekarang membuat slip stitch Ini digunakan untuk menutup pola-pola Nah, karena kita sudah membuat half double crochet Kita buat satu rantai Kemudian masukkan close hooknya Tanpa mengambil benang Ambil benangnya Kemudian langsung tarik Kemudian masukkan lagi Ambil benang Langsung tarik Kemudian masukkan Ambil benang Langsung tarik Habiskan Begitu seterusnya Begitu seterusnya Sampai ujung Nah, kalau sudah Kamu bisa langsung tarik Dan putuskan benangnya Begini ya Hasilnya Nah, ini lebih jelas Pada pola ketiga Kita akan membuat Rice double crochet on front side Pertama-tama Kita membuat rantai terlebih dahulu Kemudian Kita membuat pola double crochet Bagi yang belum tahu Double double crochet itu apa Kita bisa lihat Di video sebelumnya Ini caranya Hampir sama Seperti Half double crochet Kita buat Tiga rantai dulu ya Kita tarik Lalu kita masukkan Ke lubang pertama Dan keluar di lubang yang kedua Kita tarik Kita ambil 2 Kita tarik Kita ambil 2 Kita tarik Kita masukkan ke lubang pertama Dan keluar di lubang yang kedua Kita tarik Kita tarik Lalu kita ambil 2 Kita tarik lagi, kita ambil dua Kita tarik lagi Masukkan ke lubang yang pertama Dan keluar di lubang yang kedua Kita tarik, ambil dua Tarik, dan ambil dua lagi Lakukan pola dan gerakan yang sama Sampai ke ujung ya Seperti ini hasil tampak depannya Dan ini hasil tampak belakang Pola keempat, kita membuat rice double crochet on back side Sebagai dasarnya, kita buat double crochet terlebih dahulu Lalu kemudian buat tiga rantai Kita tarik, lalu kita masukkan ke lubang yang pertama Dari belakang ya, sebelumnya dari depan Nah, keluar dulu lubang yang kedua Kita tarik, lalu kita tarik lagi Ambil dua Kita tarik, kita ambil dua Kita tarik lagi, masuk ke lubang yang pertama dari belakang ya Lalu, keluar di lubang yang kedua Kita tarik Aduh maaf, lepas Ayo kita ulang lagi Kita tarik Kita tarik Lalu kita ambil dua Lalu kita ambil dua Lalu kita tarik Kita ambil dua Lalu kita tarik, kita ambil dua Lakukan pola dan gerakan ini Sampai ke ujung Nah, ini tampak depan dari pola on back side Ini sama juga seperti tampak belakang dari pola front side yang tadi Dan ini tampak belakang dari pola on back side Ini sama juga seperti tampak depan dari pola front side Lebih jelasnya, ini tampak depan dari on back side Dan ini tampak belakang dari on back side Dan ini tampak belakang dari pola front side yang kedua Dan ini tampak belakang dari pola front side yang kedua Dan ini tampak belakang dari pola front side yang kedua Dan ini tampak belakang dari pola front side yang kedua